Intro Bupati Mohor Jambi Masnah Gusro secara resmi membuka musabakoh tilawatil Quran ke 49 tingkat kecamatan Sekernan di desa Sukoh Awinjaya pada Rabu Malam. Kedatangan orang nomor 1 di jajaran pemerintah Kabupaten Mohor Jambi itu disambut meriah oleh masyarakat desa Awinjaya. Pada kesempatan ini Bupati Masnah menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Mohor Jambi mengucapkan terima kasih. Sehingga pemerintah desa Sukoh Awinjaya yang sudah antusias dapat menyelenggarakan MTK tingkat kecamatan ini. Bupati menambahkan MTK tingkat kecamatan ke 49 ini bertujuan untuk menyeleksi kori-kori ah dalam rangka mengikuti dan mewakili Kabupaten Mohor Jambi di tingkat provinsi nantinya. Bupati juga berjanji bagi para juara MTK tingkat provinsi yang diselenggarakan di Kabupaten Batanghari beberapa waktu lalu akan segera diberikan bonus umroh pada bulan November mendatang. Saya semoga anak-anak ke depan, para kapila-kapila, kori-kori ah, ayo kita belajar, ayo kita tingkatkan diri supaya kita bersaing dengan Kabupaten lain. Dan saya tekankan jangan kita ngambil kori-kori ah dari luar, jangan kita catap dari luar. Kita anak-anak kita banyak yang potensi. Sebagai penyemangan kita seolah bulan 11 nanti yang jadi juara di Batanghari kemarin akan kita berantakan umroh. Lebih lanjut, Bupati Masnah berharap pada perhelatan MTK tingkat provinsi nantinya Kabupaten Mohor Jambi semakin mampu menorehkan prestasi terbaik. Pembukaan MTK kecamatan Sekernan yang akan berlangsung selama lima hari ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Masnah Busro dan pengibaran bendera MTK. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.